Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Marni dan saya sendiri host pada hari ini Mustafa dari SMK Negeri 4 Makassar Untuk mengefektifkan waktu Saya serahkan kepada Ibu Marni sebagai moderator Silahkan Ibu Oke terima kasih Pak Mustafa atas kesempatannya Pak Mustafa bisa mendengar saya? Bisa-bisa Bu, silahkan Bu, bagus sekali suaranya Oke, terima kasih atas kesempatannya Pada sesi keempat ini Saya akan bertugas sebagai moderator Tadi sudah dibuka host oleh Pak Mustafa Selanjutnya nanti akan dibawakan materi pembelajaran IPA Dengan media berbasis Android Oleh Ibu Rini Budiarti Sebelumnya mari kita berdua bersama Menurut keyakinan kita masing-masing Mudah-mudahan Semoga materi ini bisa berjalan Sesuai dengan rencana Mulai dari awal sampai akhir Amin Selanjutnya Mengklarifikasi sedikit judul yang tertera pada flyer Dengan yang saya tampilkan di slide ini agak sedikit berbeda Ini salah satu strategi dari pemasaran barangkali Dalam sebuah brosir itu dengan kata-kata yang menarik Insya Allah akan lebih terpikat orang untuk melihat Karena kalau melihat tampilan slide ini Dengan judul meningkatkan hasil ulangan harian siswa Kelas 82 SMP Islam Atinah 1 Maka sekarang melalui pembelajaran berbasis Android Pada mata pelajaran IPA Itu tidak jauh dari penelitian tindakan kelas Jadi ini sebetulnya tidak jauh dari PTK Tetapi kenapa ada pengantar bahwa ini adalah bagian dari Kaizen Project Saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah Kaizen ini Kaizen ini adalah istilah yang diadaptasi dari Jepang Yang artinya perbaikan yang berkelanjutan Atau continuous improvement Jadi di tempat saya mengajar Jadi SMP Islam Atinah Makassar itu berada di bawah naungan Yayasan Haji Kalla Dan merupakan bagian dari grup besar Kalla Group Jadi di Kalla Group itu ada suatu kebijakan Dimana seorang karyawan itu akan naik golongannya Dalam tanda petik naik kesejahteraannya Naik gaji pokoknya Itu jika melakukan sebuah Kaizen Jadi Kaizen ini tidak hanya di dunia pendidikan Justru dunia pendidikan ini salah satu bagian kecilnya Tapi nanti dalam pelaksanannya itu Kaizen lebih sederhana daripada PTK ya Bapak Ibu Dan lebih luas cakupannya Karena Kaizen itu bisa dilakukan di berbagai bidang Misalnya kami di Kalla Group Ada yang melakukan terobosan-terobosan Misalnya untuk menghemat menekan biaya anggaran listrik Maka ada sistem operasional untuk pengaturan lift yang mana jam-jam tertentu lift tertentu dimatikan dan sebagainya Pokoknya inovasi apapun itu dalam rangka perbaikan Maka dikatakan Kaizen Jadi sebelum melakukan Kaizen Setiap karyawan itu melakukan Membuat dulu proposal Nah proposalnya itu Sederhana sekali hanya dalam bentuk Powerpoint Intinya di dalam proposal tersebut Masalah apa yang ada Kemudian inovasinya apa Kemudian solusinya bagaimana Nah nanti tindak lanjutnya seperti apa Jadi intinya Tiga sasaran dari Kaizen Yaitu Satu Menurunkan Mohon maaf Satu meningkatkan kualitas Yang kedua Menurunkan kos atau anggaran Kemudian yang ketiga Efisien dan efektivitas Artinya Pelayanan terhadap pelanggan Kalau kita melakukan pelanggan dengan baik Maka Ibu Lini bisa mendengar saya Apa Ibu Lini punya PowerPoint yang bisa Ditampilkan Oh iya Mohon maaf Pengantarnya terlalu panjang ya Intinya Ya Kaizen itu bagian Kalau ditarik ke dunia pendidikan Kaizen itu seperti PTK Jadi saya akan langsung saja Pada judo yang tertera di sini Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu Baik saya lanjutkan Nah Jadi Dalam 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 Presentasi Kaizen ini Kami menampilkan ada profil Ada proses mapping Seperti menu ada di sini Ada bintang masalahnya apa Presentannya Route case analysis Implementation Result and evaluation Sampai nilis kaizennya Seperti apa Digunakan Hasil produk media Pembelajaran bermaksud android Saya sudah simpan di google drive Nanti saya bisa share linknya Jadi Bapak Ibu bisa Download Kemudian nanti tinggal Di install di hp nya Ini pelaksanaannya Ini sebetulnya tahun lalu Pada bulan Sekitar awal Sekitar bulan Februari Ini hasilnya Yaitu siswa nampak berkembangan Dalam pelajaran Pada ulangan harian Sistem peredahan darah Jumlah siswa kelas 82 Yang mencapai nilai KKM Ada sebanyak 19 orang Atau 16,2 persen Jadi meningkat dari rata-rata Capaian ulangan harian sebelumnya Yang hanya 32 persen Evaluasinya Tidak semua siswa Memiliki hp berbasis android Sehingga Diperlukan media lain Yang bisa dibuka Pada hp selain android Seperti iphone Dan windows phone Proses pembelajaran Dengan menggunakan hp Memerlukan pemantauan Yang lebih dari guru Agar hp tidak disalahgunakan Next season nya adalah Pembuatan media pembelajaran Berbasis android Pada mati pelajaran lainnya Kemudian Pelaksanaan pembelajaran Dengan menggunakan media Pembelajaran berbasis android Pada kelas lainnya Demikian yang bisa saya Sampaikan Mohon maaf Atas segala kekurangan Sepertinya Masih kurang Lengkap Pemamparan Dari saya Dan ini bisa Dijadikan sebagai Bahan diskusi Pertama Pada sesi Tanya jawaban ini Saya kembalikan Pada moderator Terima kasih Terima kasih Oke terima kasih Terima kasih Materi yang sangat menaik Bapak ibu Bagaimana partisipan Mungkin ada yang ingin Terima kasih Terima kasih Ini apakah Saya harus menekan Stop seri Atau tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Oke Sekalian ditampilkan Contoh Contoh Apikannya itu Halo 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 Ada pun Keesalahan Ke creator Bukan 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 Biar orang bensin di perisa tau Orang mau bensin di perisa tau Yang tambah mau bensin tambah di perisa Dia sebenarnya muda muda juga Banyak juga muda muda malas Gekan dari kuit Udah mahal, ya Ranggir masukkan Arak, ya lanjutnya Ah, jadi langsung aja keku Eh, kakil-kakil tak душ Tapi, sekarang itu, tak tahu Makasih, aku mau pouses Nah, saya kenapa kak Jumpt Dia silik tak selera juga ke Pak Jumpt Jadi, Kau yang bakil, kakak ada Menima tu, dan Nama Pak Jumpt Tapi, Istemp, e Aami dia akan kemana iya 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 sama-sama teriyo hampir menjadi duet ini hampir jadi duet hampir jadi duet iya iya makasih banyak iya iya makasih banyak iya iya makanya duet mami nanti iya duet mami adek eh kenapa si sepul 5.1 cari memang bagi kita hari malah hari istri ah no ticat nanyah itu orang mau pindah kukira dulu itu pernah di bilang ada yang mau pindah hari-mari nanya ada yang mau pindah uang uang banyanya banyak kakakak terus selamat menikmati 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 Karena saya tutup matikan itu. Saya kan lagi hospa, saya bisa atur semua, saya bisa matikan semua orang bicara juga. Bicara, ya? Iya. Eh jangan, nanti suara aku udah dengerin, kenapa nanti orang tua siswa di sini bicara? Nggak mati, Pak Mati. Eh, apa namanya itu teman-teman? Bukan saya bilang perangkatmu mana? Iya, seperti ini. Kenapa saya bilang? Terus, saya bilang, tidak perlu ada PTK. Saya bilang, kita iya. Kalau mau, tapi kalau mau baru, kita mau bikin. Tidak artinya. Artinya apa? Yang ada itu nomor saja. Yang bisa modul. Modul bolehlah. Kan tinggal bikin kalau mau. Insya Allah kita perbaiki di 2019. Jadi yang saya hantu, Pak Mati. Itu kan hanya proses pembelajaran di kelas saya. Iya, iya. Saya bilang, itu modulmu apa namanya? Nanti di sekolah. Nanti Pak Mustafa yang lihat itu kalau mau di peringkat SKP. Betul. Yang repot sekarang, Pak Hairil. Karena semua bawahannya mengeluh. Karena langsung disuruh bikin modul PTK 23. Saya bilang, bukan tugasnya sebenarnya itu tugasnya mendamping. Apa yang dilengkapi. Bukan itu, saya bilang, bukan. Itu tugas saya nanti. Kenapa kok bikin berikan sekali? Kenapa berikan sekali ke kita? Iya, jadi tidak ada pindah periksa itu. Karena semua nak tolak. Pak? Kenapa? Iya, gue rempati-rempati. Saya bilang, bukan saya pindah pendamping, Pak. Tidak mendengar suara kemarin. Saya bilang, jangan lagi pindah. Apakah masalah? Kalau tidak mau kipusimu, kita tahu yang... Pak, terapkan jelas sekali. Kalau SPP tidak ada selewasan. Yang kedua memang ada yang salahkan. Dia baru 3A, 3C. Tindap. Ini Pak pernah kasih lihat suratnya. Ada nih, tahu Pak? Ada nih. Pak Ami itu. Ada nih Paknya pernah kasih lihat. Alhamdulillah. Makanya berani kekasih, Pak. Pernah kali ya? Pernah kali ya? Pernah kali ya? Pernah kali ya? Pak Ji. Karena beliau langsung berani. Jadi tidak. Masalahnya, Pak Ami itu kan ada pengalaman di sini. Ibu Rostina juga. Ibu siapa lagi itu di atas. Tidak ada yang dilayani? Ibu Mujahidah. Padahal masuk kita itu kenapa dikasih matematika? Dia lebih paham. Tidak mungkin Bapak yang pergi ke matematika. Saya memang bilang begini. Siapa yang periksa dia? Aduh. Kenapa kita kayak apa saja? Tidak mungkin ya. Tidak maksudnya itu apa yang dibawa ke teman itu? Tau mau diperiksa. Karena saya bilang kalau ada kerelimat nanti Pak Mustafa yang klarifikasi. Tidak jelas sekali. Tidak RTP mau bawa teman-teman. Nanti yang ke Pak Mus. Kalau mau ya. Kalau mau. Kalau mau tidak ya udah seitu. Kita ini menjemahkan di minggu ini. Diharapkan semua tuntas. Tapi kalau begitu. Tunggu dua bulan lagi tuh baru selesai. Kok itu? Mungkin dia bikin ini. Baru mau bikin. Baru mau. Baru mau bikin. Baru mau. Baru mau lihat itu teman-teman tetap print. Baru mau lihat itu. Lalu itu juga bukti Pak. Karena kan harus ada tanda tangan asesor disini. Tanda tangan kepala sekolah. Karena kepala sekolah selalu mencari. Dari mana ke dapain nih. Saya bilang kasih lama kini nanti semuanya. tapi kan kita tidak melihat itu nanti karena lalu ke pak musji sudah sehingga dulu ke kepala sekolah? tidak saya, kalau sudah minggu parah lalu datang dengan lalu iya ke pak mus tapi kecuali mau berisal lagi mak saya rekapnya pak mus rekap, jadi saya nanti tidak usah bila ke kepala sekolah tidak usah kita rekap saya ini nanti jiku kasih rekap dari Supervisor ke kita direkat juga sama ini rekap sama ini satu C satu D ini untuk mendapatkan satu sampai empat belas kesimpangan kita iya 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 karena ke pak mus kalau otak kita kasihit Будara 14 juga tidak ada gos tidak mungkin oranya bagaimana Buat ini dan memang harusnya ada karena barunya kan ada itu kan ada tanda tangan dia kan kepala sekolah ditanya dari mana kok ini dia juga tidak tahu saya bilang ini dari si dan si apa itu enggak enggak tahu saya bisa jangan oke bos itu saya bilang kalau kamu nonton kan aku boleh paski saya bilang saya tanya apa saya yang salah untuk mengarahkan teman bikin apa-apa saya bilang yang disepakati kemari itu RPP saja paling tidak untuk sekarang yang yang lalu kalau ada nuta nanti Pak Mus yang lihat oh ada mau di nilai ini dan sudah ada di bilang RPP pun itu kan jangan yang sekarang benak lalu sama ganjil sekarang karena Anu tadi tidak ada Ibu Nirwana tidak ada pemeriksa bila sini bisa periksa kok makanya bilang aku cek itu pak dan tolong bantu ke cek karena saya tidak bisa baca dengan Ibu Damaris jadi Ibu Damaris karena Pak Ruslan juga tapi Bukaterina ada Pak Ruslan terlambai juga anu belum ada yang datang dia periksa saya bilang ke Pak Ruslan saya bilang ke kita ya pak jika tidak kalah kita bekerja itu juga Pak Heril banyak yang saya bilang nyakit karena tersintas saya ingin tahu Pak Heril tapi memang dia repot banget bahkan sampai repot dia gila hilangin lagi halunya MPP nya tidak tahu tidak tahu dimana maksudnya 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 repot kelas 2 tidak ada oh pantas kan anaknya Pak Cama minta saya langsung ke telpon kenapa dana wanita disini Pak selalu keberadaan tidak repotnya bilang kenapa lari kesitu saya bilang begini dia mau minta perberikan nilai nah saya minta mana repot memukulnya dulu bilang tidak ada kenapa bisa begini Pak Heril ini ya Pak Pak Tadek itu anaknya Pak Jahan iya iya kukira dia wali kelas 3 katanya kelas waktu nyakbar kelas 2 dia yang wali kelas ada bermasalah anak 12 aka 2 aku bilang iya nanti Pak Pak Heril wali kelas 2 kelas 2 nya nah minta itu kelas 2 nya oh kelas 2 nya 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 kenapa anak-anak risiko mau lapor saya bilang tidak mau lapor cuma saya yang bertanya kenapa mana rapornya yang lalu iya belum ada kenapa yang belum kasih ke anak-anak banyak alasan yang gini-gini bilang hari saya bilang kasih kita paling lama besok iya iya besok karena mau dipakai tau iya 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 saya juga ada telepon itu anaknya di jalan kemarin Tommy Maghrib hanya TGB tidak mau yang dikasih sama panggung hajir saya tanya anunya apa file nya bilang ada itu file nya itu anak itu anak anunya berkasnya saya kirim ke Jakarta itu beasiswanya anak ini apa asli tidak ada itu asli kalau sekolah asli semua tapi mau aku lagi print tapi tidak ada file nya sama iya masa tidak ada file nya rapor ada di bawahnya iya ada sekali saya tidak sesuai dengan penampilan dengan 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 perilaku karena kalau dia lihat penampilan bicaranya kan tidak mengajar begitu tidak mengajar begitu tidak mengajar begitu sejak kemarin disini terus disini terus karena saya tidak akan dia akan mengajar untuk kita enak 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 bilang tidak mas ini karena aku bawa surat sakitnya itu di akbar nanti bisa ikut tulis lagi yang tadi sudah yang ikut tulis kan bilang itu jelam tira tulis kalau jika ada jika itu dibawa tulis kalau mau ada merepotkan teman merepotkan dan membuat teman berpikir macam-macam tuh iya karena hal-hal yang tidak perlu dipakai tapi pak itu nih yang bikinnya ibu teman padahal memang tidak masalah sekali enaknya pasal 55 jika kita anu kan mau dikasih nomor ini mau tanda tangan baru tentang bapak ya iya 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 termasuk buku supervisi iya 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 Oh siapa yang tambahannya nanti saya tambah dulu? Ibu Nirwana dengan Ibu Damaris. Siapa yang ambil lagi? Saya, di saya masuk. Oke nanti saya kasih masuk, Pak. Nanti saya pering ulang lagi kalau ada yang mau renang. Saat itu mampu aja, orang tak mau nguruh kita ya. Yang beri semuanya. Hmm, saya ini yang bertumbuh ya. Harus berasipin nanti. Nanti saya tambah. Ibu Nirwana, Ibu Damaris. Nah, berarti tambah nanti saya tak honor dari sini. Ih, banyak diogong. Ayolah, Pak. Deternya itu bilang, Anu, suruh Pak Ji iting berapa biaya-biaya yang semua. Iya. Nah, ada kesalahan, Pak. Pak, buku-buku, kadangku rasa selalu mencari-cari, Pak. Oh, tadi berpurgasi, berpurgasi. Oh, jadi. Nah, nginan itu tahu. Nah, nanti kita pulih, kita langsung ke telpon. Tidak sih, tidak sih, karena saya juga ngobrolnya dengan Ibu Mariam sini. Bilang-bilang, anu. Saya bilang, kita tidak ada di cari, kalau kita tidak, pengen. Wah, nilai. Tapi, ada saya, Pak Ji. Saya bilang, eh, kenapa ada? Ay, malam-malam. Anda niepaskan teacher. Terima kasih. 5 menit mami, mau ditutup nanti aku lupai. 5 menit mami, mau ditutup nanti aku lupai. 5 menit mami, mau ditutup nanti aku lupai. 6 menit mami, mau ditutup nanti aku lupai. Terima kasih 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 Terima kasih